Persoalan administratif Ambalat mencuat sejak tahun 1967. Selain Ambalat, saat itu ada dua pulau lain, yaitu Sipadan dan Ligitan, yang menjadi sengketa kedua negara. Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani perjanjian tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia, dan yang masih dipermasalahkan adalah Sipadan dan Ligitan. Sedangkan Ambalat mutlak menjadi wilayah Indonesia pada perjanjian tahun 1969, serta perjanjian tapal batas laut Indonesia-Malaysia tahun 1970. Tahun 1979, Malaysia memperbarui peta negaranya. Pada peta ini, Malaysia memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayah kedaulatannya. Peta tahun 1979 itu bukan satu-satunya peta buatan sepihak Malaysia. Tak lama setelah kesepakatan perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia diputuskan tahun 1969, Malaysia membuat peta versinya sendiri. Langkah Malaysia ini membuat hubungan dengan Indonesia dan Singapura kian memanas. Sengketa Ambalat kembali memanas tahun 2005, setelah perusahaan minyak Malaysia Petronas menemukan potensi minyak di perut Ambalat. Petronas lantas menaikkan kontrak dengan Shell, perusahaan minyak multinasional corporation. Di saat yang sama, Indonesia pun menaikkan kontrak eksplorasi minyak Ambalat dengan ENI, perusahaan minyak Italia dan Unocal dari Amerika saat itu. Ketiga perusahaan yang terlibat kontrak dua negara itu pun mempertanyakan status Ambalat. Indonesia segera melayangkan protes ke Malaysia. Saat itu Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan sengketa secara damai. Kenyataannya, hingga kini Ambalat masih saja terganggu ketenangannya, meski sudah jelas Ambalat milik Indonesia. Tim Liputan TV One mengabarkan.